Intro Ya yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya guys Agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik lagi Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Diwan Hentiawan Ini adalah Samsung Galaxy A51 Yang mana handphone ini rilis pada bulan Januari 2020 lalu Dan sekarang sudah bulan Mei dan itu artinya handphone ini sudah kurang lebih 4 bulan berada di pasaran Dan sudah 4 bulan juga saya menggunakan handphone ini guys Pada video ini, saya mau review tentang handphone Galaxy A51 ini Tapi bukan review-review seperti mereview handphone baru ya guys Jadi pada video review ini, saya mau mereview bagaimana sih kondisi Samsung Galaxy A51 ini setelah penggunaan selama 4 bulan Sejak Januari dan sekarang bulan Mei Itu kondisinya seperti apa Dengan penggunaan normal sehari-hari saya ya guys Saya membeli handphone ini tepat pada saat rilis di bulan Januari Itu artinya Sekarang sudah bulan Mei Sudah berjalan 4 bulan saya menggunakan handphone Samsung Galaxy A51 ini Ya oke guys, tidak pakai lama Kita langsung saja review mulai dari kondisi fisik HP ini Yang pertama yang mau saya review tentang kondisi fisik HP ini adalah Kondisi dari silicon case-nya Jadi Samsung Galaxy A51 ini sudah dilengkapi silicon case dari bawaannya ya guys Jadi ketika kita membeli Samsung A51 ini Kita sudah dapat silicon case ini di-include di dalam box-nya Nah, untuk kondisi silicon case-nya sendiri Kalian bisa lihat Ini sudah 4 bulan saya gunakan Sudah baru Kondisinya seperti ini guys Dia burem ya Butep Seperti ini nih guys Maksud saya itu dia berdaki atau gak burem gini ya Butep di bagian dalamnya Kayak daki-daki gitu guys Ini yang gak saya suka juga Kok aksesoris original bawaan Sejelek ini gitu kualitasnya guys Padahal kita kalau beli silicon case yang di toko-toko aksesoris itu Rasanya saya gak pernah nemuin Seperti ini guys Dia tetap bening Walaupun memang lama-kelamaan berubah warna jadi hitam Itu karena kita sering pakai tangan kita kotor dan sebagainya Tapi gak berdaki seperti ini guys Gak butek Ini kalau dipakai Handphone yang tadinya tampilannya keren jadi Dijelek banget Oke, yang kedua Kondisi fisik dari HP-nya sendiri Samsung Galaxy A51 ini Untuk bagian layar sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass Tapi di bagian belakangnya ini Walaupun memang tampilannya seperti Apa, kaca ya Tapi ini bukan Gorilla Glass guys Ini adalah material glastik Isilahnya Samsung itu glastik Mungkin glas plastik Jadi suatu kaca Tapi plastik gitu guys Terbuat dari plastik Nah, setelah 4 bulan saya gunakan Hasilnya Kondisi fisiknya seperti ini guys Ini kondisi fisik dari Samsung Galaxy A51 Untuk layar depannya Ini sih Dia dari bawahnya memang dari Dari pabriknya ini Sudah dilengkapi dengan Screen protector ya guys Walaupun bukan tempered glass Ini kayak semacam Screen protector tipis Tapi ini cukup bagus juga ya Udah dilengkapi dari pabriknya Tapi sayangnya Untuk screen protectornya ini Menurut saya materialnya sih Yang namanya screen protector yang film Ini lama-kelamaan Pasti akan kelihatan Barat-barat seperti ini guys Ini setelah 4 bulan Ada beberapa barat-barat Yang terlihat Kemudian untuk belakangnya Nah Yang saya kurang sukanya itu Setelah penggunaan 4 bulan Dengan menggunakan silicon case Logikanya sih Harusnya menggunakan silicon case itu Membuat Bodi HP jadi terlindungi ya guys Tapi disini Kondisinya seperti Bercak-bercak ini guys Bercak ini tuh Susah banget hilangnya Udah saya coba Ini gara-gara Ada debu Atau semacam Pasir-pasir lembut Ya sejenis debu Tapi yang keras gitu Masuk ke dalam Silicon case Sehingga bergesekan Dengan bodi handphone ini Ini jadinya Kayak baret-baret gitu guys Ya ini memang sih Bodinya bukan Bukan gorilla glass Ataupun glass ya guys Ini masih Glastik Artinya Plastik Tapi seperti kaca Seperti itu guys Jadi ya bagaimanapun Namanya plastik Dia gak akan Tahan goresan Seperti kaca guys Seperti ini Di bercak-bercak ini ya guys Di pinggir-pinggir Sini juga ada Nah ini juga ada Kayak gini ya guys Oke Untuk kondisi fisik Setelah 4 bulan pemakaian Seperti ini ya guys Ya itu tadi Kondisi fisik Samsung Galaxy A51 Setelah pemakaian 4 bulan Dengan menggunakan Silicon case Bawaannya ya guys Untuk Samsung Galaxy A51 Ini yang paling saya suka adalah Ini guys Warna belakangnya Ini adalah Warna hitam Spek Dispeknya sih ini hitam Tapi dia seperti ada Prisma gitu ya Garis-garis Dan Perpaduan warnanya Seperti pelangi Seperti ini Saya suka banget Warna hitamnya Lebih keliatannya Lebih keren Oke kita lanjut Ke kondisi performanya Untuk performanya sendiri Samsung Galaxy A51 ini Sejak pertama kali Diluncurkan Itu Dia mempunyai Tagar dari Samsungnya sendiri Ini adalah Awesome ya Awesome camera Awesome layar Awesome baterai Awesome performance Nah Setelah 4 bulan Memakai Apakah masih Awesome itu Oke kita langsung aja Bahas guys Yang pertama Tentang performa Saya mau bahas Tentang Baterai Tentu kalian semua tahu Betapa pentingnya Baterai dalam sebuah smartphone Dimana jaman sekarang Orang-orang Itu sangat Tergantung sekali Dengan smartphone Bahkan Dalam sehari Orang bisa berjam-jam Menggunakan handphone Untuk bersosial media Main game Dan sebagainya Baterainya sendiri Samsung Galaxy A51 Dilungkapi dengan kapasitas Baterai 4000 mAh Dengan 15W Fast charging Jadi Menurut review saya Setelah penggunaan 4 bulan Untuk pertemuan baterainya sih Nggak menurun guys Masih tetap Seperti kondisi baru Dan Untuk Kekuatan baterainya Gimana sih Nah Samsung Galaxy A51 ini Kekuatan baterainya Menurut saya Cukup Cukup banget guys Buat kalian Apalagi Kayak saya Ini Saya bukan gamers Jadi saya Nggak Nggak selalu bermain game Setiap hari Dan hanya sekedar Sosial media Juga hanya Sesaat aja Dalam sehari Nggak terus-menerus Digunakan Jadi Mungkin ini Kalau ibarat kata Saya penggunaannya normal guys Saya ambil Simulasikan Handphone ini Dalam Kondisi 100% Pada jam 6 pagi Nah Saya gunakan Handphone sehari-hari ini Setiap hari ini Seperti itu guys Jadi Saya cabut Chargernya Jam 6 pagi Dalam kondisi 100% Baterai Samsung Galaxy A51 ini Dengan penggunaan normal Seperti yang saya ucapkan tadi Dengan Notabene Saya Sosial media Facebook Instagram Twitter Kemudian Kadang-kadang Sesaat Main game Tapi Nggak terus-menerus Dalam satu hari Dari jam 6 pagi Sampai Jam 9 malam Itu masih bisa Bertahan Di 40% Guys Itu artinya Baterai ini cukup Tahan juga Cukup Awet juga Jadi Menurut saya Baterainya oke banget Kemudian Performa selanjutnya Tentang Bagaimana Kondisi Performa Engine-nya Engine HP ini Apakah Setelah 4 bulan Digunakan Itu Performanya berkurang Dalam arti Makin lemot Atau enggak Oke Dalam sebuah gadget Elektronik Atau apapun Suatu performa Ketika kita sudah gunakan Beberapa lama Itu pasti akan ada penurunan Guys Tapi Setelah saya gunakan 4 bulan Galaxy A51 ini Penurunannya Tidak signifikan Ini juga Sebanding lurus Dengan Kondisi Semakin banyaknya Aplikasi yang saya pakai Kemudian Semakin banyaknya Waktu yang saya pakai Untuk handphone ini Sehingga Lama-kelamaan Pasti menurun Performanya guys Samsung Galaxy A51 Yang saya punya ini adalah RAM 6GB Dan Penyimpanan internal 128GB Saya isi Dengan aplikasi-aplikasi Social media Kemudian ada beberapa game Menurut saya Performanya cukup baik Untuk Handphone Seharga 4 jutaan Apalagi Kalau kita Suka main game juga Ini cukup bagus Dipakainya Cukup lancar Saya sih Kadang suka main juga game Kita lihat aja Kondisi Selan 4 bulan Kemudian kita coba Main game Seperti apa Game nya Kita lihat guys Sini saya mau coba Asphalt Yang mana Kalau diiklannya itu Awesome performance ya Ya bisa main game Dengan lancar Katanya Tapi memang betul guys Menurut saya sih Handphone entry level Sekelas 4 jutaan ini Udah bagus banget guys Bisa Bermain game Selancar ini Oke kita setting dulu Grafisnya Ke Posisi Tertinggi ya guys Game setting Display nya Kita setting Dengan performa Tertinggi Ini Visual quality nya Kita ubah ke High quality Oke Yes Nah Ketika kita setting Display Kita harus Reboot Atau buka ulang Aplikasi game nya Oke kita langsung Coba aja Main Oke guys Ini ya Grafisnya Seperti ini guys Dan performanya pun Menurut saya sih Ya Cukup lancar lah Bisa dibilang Cukup smooth Walaupun Gak smooth Smooth banget Ya wajar Ini karena Handphone entry level Tapi Sejauh ini sih Dengan kondisi Seperti ini Udah keren banget Guys Grafiknya juga Bagus banget Oke guys Untuk bermain game Seperti itu ya guys Dan menurut saya sih Performanya Oke lah Ya Oke Itu tadi Kondisi performa Samsung Galaxy A51 ini guys Kemudian selanjutnya Bagaimana performa kameranya Karena Samsung Galaxy A51 ini Digadang-gadang memiliki Kamera yang awesome Kalau diiklani Kita lihat awesome kamera Samsung Galaxy A51 ini Dilengkapi dengan 4 buah kamera belakang Dan 1 buah Kamera depan Di mana kamera belakangnya Kamera utamanya Yaitu 48MP Kemudian Kamera Ultra-wide nya 12MP Kemudian Telefoto nya 5MP Dan makronya 5MP Dan kamera Selby nya sendiri 32MP Untuk kameranya sendiri Setelah kebulan Saya pakai Menurut saya Kameranya sih masih sama Seperti saat kondisi Kondisi baru beli Itu kehadap penurunan Performa sama sekali Berikut ulasannya Oke guys Ini hasil Kamera depan Untuk Samsung Galaxy A51 ini Bisa merekam Dengan kamera depan Dengan resolusi Full HD Ya guys Seperti ini hasilnya Selamat menikmati Selamat menikmati Kita masuk Cari Sampai Meru Sampai 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 Fati ya guys itu aja menurut saya review yang paling penting dalam sebuah handphone ketika kita sudah gunakan lama yang saya suka dari Samsung Galaxy A51 ini adalah bentuk layarnya yang sudah menggunakan teknologi Infinity O kalau dalam istilah sampingnya atau tompel biasa kita sebut dengan tompel sehingga kita kesannya seperti sebuah handphone flagship ya guys walaupun ini merupakan handphone entry-level tapi tampilannya seperti handphone flagship kemudian yang kedua yang saya suka dari satu ini adalah belakangnya guys warnanya keren banget dan bentuk desainnya pun keren menurut saya guys saya suka banget ini tapi yang enggak saya suka itu dari material bodi belakangnya ini guys seperti yang tadi sudah saya tunjukkan di video reviewnya ada sedikit-sedikit bareng padahal enggak ya pemakaian saya normal tapi kondisinya seperti itu guys dan hal ketiga yang saya suka dari depan ini adalah Samsung Galaxy A51 sudah dilungkapi dengan NFC guys gimana jaman sekarang NFC itu sangat penting sekali menurut saya apalagi saya sering berpergian ataupun sering belanja sesuatu yang terkadang memperlukan menggunakan e-money sehingga NFC ini sangat berfungsi sangat membantu sekali guys dalam kehidupan sehari-hari kita entah itu mau untuk isi e-tall atau e-money hal yang keempat yang saya suka juga dari handphone ini kapasitas memorinya walaupun internanya 128GB tapi dia memiliki slot slot microSD yang bisa di isi sampai dengan 1TB guys keren gak walaupun sekarang saya nggak pakai sampai 1TB saya pakai cuman 256GB aja guys itu pun udah menurut saya sudah cukup banget karena internalnya pun udah lumayan gede 128GB jaman sekarang 256 masih dirasa cukup lah guys Oke itu aja review tentang Samsung Galaxy A51 kesimpulannya Samsung Galaxy A51 setelah penggunaan selama 4 bulan menurut saya hasilnya masih tetap awesome seperti yang digadang-gadang iklannya sendiri ya guys nah untuk hasil kameranya tadi kalian udah lihat sendiri ya memang sih menurut iklannya Samsung itu awesome kamera ya tapi ya memang awesome untuk di kelasnya lah saya bilang hasilnya sih nggak bagus-bagus banget tapi ya cukup bagus lagi handphone seharga 4 jutaan menurut saya sih seperti itu guys Oke itu aja guys review tentang Samsung Galaxy A51 setelah pemakaian selama 4 bulan jika kalian ada komen atau saran bagi saya silahkan tulis di komen di bawah dan jika kalian belum subscribe klik tombol subscribe-nya ya